Intro Bismillahirrahmanirrahim Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Untuk siswa-siswi SMP Glora Yang saat ini tengah mengikuti pembelajaran secara daring Pada pertemuan kali ini kita akan masuki tentang materi pengolah kata Nanti kita lanjutkan dengan pengolah angka jika waktunya memang masih bisa Karena durasi terlalu panjang pun saya khawatir nanti justru kurang-kurang efektif untuk kalian bisa pelajari Oke Apa sih tujuan pembelajaran kalian mempelajari Microsoft Word ini Atau dokumen pengolah kata Tujuannya adalah agar kalian bisa Mengapresiasi atau mengaplikasikan Kalian sempurna bisa mengetikan sesuatu Yang biasanya kalian tulis dengan tangan atau dengan ballpen Kali ini kalian aplikasikan melalui PC atau laptop kalian Dan penggunaannya langsung dituangkan dalam Microsoft Word Oke Yang pertama Langkah untuk bisa masuk ke Microsoft Word Kita bisa menggunakan menu start Ya bisa juga melalui desktop Dengan cara memilih icon dari aplikasi yang menjadi pilihan kita Yang pertama jika kalian ingin membuka dari menu start caranya Perhatikan ya disini ada tombol start ya Klik disini Nah kalian lihat pada tampilan menu-menu yang ada disini Jika tujuan kalian mencari aplikasi Microsoft Word Maka kalian cari dulu Ya Ini yang versi di laptop saya ya Karena biasanya Kalau yang di versi lain Yang tidak seperti ini tampilannya Nah Jika tidak kalian temukan Maka kalian harus mencarinya pada bagian folder Microsoft Office Namun Kebetulan di laptop saya ini Microsoft Wordnya sudah ada Nah yaitu Word 2016 Tinggal kita pilih Klik disini Maka Word 2016 akan menampilkan tayangan perdananya seperti ini Yaitu dengan bentuk-bentuk pilihan menu mana atau dokumen mana yang tidak kalian buka Nah jika kalian pemula Maka yang kalian buka adalah blank dokumen Ya Klik blank dokumen Inilah lembar kerja Microsoft Word Masih kosong Ya masih kosong Jadi belum ada isinya Makanya disebut blank dokumen Nah ya Ini langkah yang pertama membuka Kita tutup ya Cara menutupnya Cara menutupnya kalian memilih tombol close Ya Tombol close ini berfungsi untuk keluar dari aplikasi Ya Kita klik tombol close nya ini yang berbentuk X Ya Klik maka akan keluar Kembali ke tampilan desktop Oke Lalu bagaimana cara yang kedua Cara yang kedua kita akan buka Menggunakan icon Icon Apa itu icon Icon adalah gambar yang mewakili perintah Dari sebuah aplikasi Nah karena kita hari ini mempelajari pengolah kata Maka jenis aplikasi yang kita buka adalah jenis aplikasi Word Ya Sebenarnya aplikasi pengolah kata itu banyak Bisa WordStar Bisa Notepad Nah tapi kali ini saya menggunakan Microsoft Word Dan Microsoft Word yang saya gunakan Kebetulan adalah Microsoft 2016 Ya Langsung kita eksekusi Caranya klik dua kali pada icon sini ya Agar cepat klik dua kali Klik dua kali Klik klik Bunyinya seperti itu ya Klik klik Seperti itu Setelah sudah Maka tampilannya pun sama seperti yang tadi Yang kita buka dengan menu start Ingat Pilihan kita sebagai pemula Ya Disini kita akan memilih blank document Akan tetapi Jika kalian sudah pernah membuat dan menyimpannya Kalian bisa cari disini Pada bagian recent ya Dilihat disini apakah ada file kalian yang tampil disini Tapi jika baru Berarti kalian tinggal Pilih blank document Klik disini Nah Sama kan Dengan yang tadi Ya Tidak berbeda Sama Jadi inilah tampilan dari lembar kerja Microsoft Word Oke Untuk Pembahasan materi kita hari ini Saya akan membahas Sedikit saja Yang pertama tentang Bagaimana cara Menentukan jenis kertas Yang pertama Yang kedua Bagaimana cara Mengatur posisi kertas Ya Yang ketiga Bagaimana cara Merubah jenis huruf Yang keempat Yang kelima Yang kelima Bagaimana cara Merubah ukuran huruf Nah Mungkin itu saja yang akan kita bahas Oke Yang pertama Kita akan Menentukan Jenis kertasnya Jika di Microsoft Word Versi yang 2010 Kebawah 2007 2008 Dan seterusnya Sampai 2010 Itu biasanya ada Kata page layout Ya Disini Hanya tulisan layout saja Kita pilih layout Nah Maka disinilah Bentuk Bentuk Yang akan kita Rubah Tadi ingat Kita akan Merubah Apa Mencari jenis kertasnya Nah Jenis kertas Bisa kita pilih Dari Pilihan Size Ya Size Klik menu Tombol panah ke bawah Ini jenis-jenis kertas Yang ada Ya Jenis-jenis kertas Yang ditampilkan Secara default Ya Apa adanya Seperti ini Ada liter Ada tabloid Ada legal Ada eksekutif Ada A3 A4 A5 Dan seterusnya Ya Nah Biasanya Yang paling sering dipakai Kertas-kertas yang paling sering dipakai Cuma dua Yaitu Legal Dan A4 Gitu ya Biasanya Nah Lalu Kertas apa yang akan kita pilih Saya disini akan memilih Jenis kertas A4 Klik Nah Ini jenis kertas A4 Ya Kalau kita preview Kita pilih Tombol Print preview And print Disini ya Klik Ini Ini iconnya kayak gini ya Klik disini Kemudian Inilah tampilan dari kertas A4 Disini pun akan kelihatan Jenis kertasnya Yaitu jenis kertas A4 Oke Selanjutnya Kita akan Yang kedua Tadi memilih jenis kertas Sudah Sekarang kita akan Menentukan Posisi Kertas itu Kita akan posisikan Karena kertas itu Posisinya ada dua Ada jenis Portrait Yang berdiri Ada jenis Landscape Ya Kalau Landscape itu Bahasanya apa ya Agak rebah gitu ya Jadi Memanjang Ke kiri dan ke kanan Gitu ya Kita lihat saja disini Orientasi Ada portrait Ada landscape Ya Yang saat ini Yang saat ini Kita Saksikan di layar kalian Layar monitor kalian Itu adalah jenis Portrait Ya Posisinya portrait Tapi jika kita Rubah menjadi landscape Maka akan seperti ini Tampilannya Ya Kita perkecil Biar lo dikelihatan Disini Ya Disini cara memperkecilnya Nah ini Dalam bentuk Landscape Ya Jadi Agak Agak Melebar Ke kanan dan ke kiri Tingginya lebih Pendek gitu Oke Kita Kembalikan Cara mengembalikan Seperti apa Cara mengembalikan Cukup mudah Hanya Dengan Memilih Orientasi Dan pilih Portrait Ya Inilah Tampilan dari Microsoft Word Secara default Ya Oke Kita sudah mengatur Jenis kertas Dan sudah mengatur Posisinya Dari landscape Ke portrait Atau dari portrait Ke landscape Ya Entah Nanti pilihan kalian Mau seperti apa Tapi biasanya Yang paling sering digunakan Adalah posisi Portrait Gitu Oke Kita lanjutkan Sekarang kita Mencari tahu Bagaimana Cara Merubah Jenis huruf Ya Merubah Jenis huruf Saat Default Saat saya buka Microsoft Word ini Huruf yang Tertampil Adalah Jenis huruf Salibri Di laptop saya Ya Entah kalau Di PC kalian Itu apa Tapi di Di laptop saya ini Jenis huruf Salibri Bagaimana sih Bentuknya Saya akan ketikan Satu teks Ya Supaya disini Saya ketikan SMP Gelora Depok Nah Ini Kita sebut Jenis huruf Ya Jenis huruf Terus itu Kita sebut Font Ya Jenis huruf Salibri Salibri Tulisannya seperti ini Ya Tulisannya seperti ini Jadi Nah Bagaimana caranya Kita Merubah Dengan jenis huruf Yang lain Kita tinggal Pilih Di kotak Sini Ini kita sebutnya Kotak Font Kita klik disini Maka pilihan Huruf-huruf yang lain Disini akan tampil Begitu Banyak Jenis font Yang ada Di microsoft Word Ya Sampai kalian Akan bingung Ya Saking banyaknya Karena begitu banyaknya Pilihan huruf Nah Supaya tidak bingung Tentukan saja Oh Saya suka Dengan jenis huruf Yang Arial Black Nah Bagaimana tampilannya Kita coba lihat SMP Gelora Depok Nah Ini jenis huruf Jenis huruf Arial Black Ya Arial Black Ini jenis hurufnya Coba satu lagi Bagaimana dengan Jenis huruf yang lain Saya mau pakai Jenis huruf Kurir New Nah Kita tulis SMP Gelora Depok Ini adalah Jenis huruf Kurir New Tulisannya Kurir New Ya Kurir New Seperti ini Nah Paham Sampai disini Bagaimana cara Merubah Jenis huruf Nah Setelah kita sudah Paham Dengan cara Merubah Jenis-jenis huruf Berikutnya Bagaimana cara Merubah Ukuran huruf Nah Kita sebutnya Pound Size Nah Jika kalian ingin Melihat Ya Melihat secara langsung Perubahan tersebut Huruf yang pertama Saya gunakan ini Adalah Berukuran 11 Ini berukuran 11 Dengan jenis huruf Yang berbeda-beda Kita block saja Supaya kita bisa melihat Perubahannya Kita block Text 3 ini 3 text ini Lalu kita Ambil Pound Size Kita Rubah ukuran Menjadi 14 Nah Lihat Ini Jelas Berbeda Dari yang Sebelumnya Ya Jelas Berbeda Atau Kita ingin Perbesar lagi Kita cari Ukuran 28 Nah Ini Setiap huruf Setiap huruf Ya Punya ukuran Yang berbeda-beda Ya Setiap jenis huruf Punya ukuran yang berbeda Contohnya gini Yang pertama Salibri Ukurannya Dia bisa Tidak Tidak akan turun Ke bawah Karena memang Masih Ukuran standar Padahal sama Ini ukuran Besarnya 28 Tapi yang Arial Black Karena memang Dia lebih tebal Dan Pada saat The Paul Mungkin lebih besar Memang jenis hurufnya Maka dia Sudah turun ke bawah Termasuk Yang ketiga Kurir New Dia mungkin Lebih Lebih agak jarang Jadi Agak Renggang Dan bisa Turun ke bawah Ya Yang jelas Ini Ukuran huruf Dari yang Pertama Tadi 11 Sekarang kita Rubah lagi Jadi 11 Caranya Kembalikannya Seperti ini Klik Pilih yang 11 Maka Akan kembali Seperti ini Itulah cara-cara Merubah Ukuran huruf Oke Saya tidak akan Melebar terlalu jauh Karena Di Microsoft Word Begitu banyak Perihal-perihal Yang bisa kita Rubah Contohnya gini Kita ingin Merubah warna ini Warna huruf Tinggal kita Pilih Di bagian Font Color Kita mau Rubah Jadi warna Merah Nah Maka Berubah Atau dengan Warna yang lainnya Biru Atau dengan warna yang lainnya Hitam Kembali Itu Ya itu Tambahannya Jadi Selain Merubah Materi kita Tadi Sudah Merubah Menentukan jenis kertas Kemudian Menentukan posisi kertas Yang ketiganya Menentukan jenis huruf Kemudian Menentukan ukuran huruf Dan yang terakhir Menentukan warna huruf Oke Dari kelima Materi Tersebut Saya berharap Bapak berharap Kalian bisa Praktikan di rumah Dan nanti Dan nanti Saya berikan tugas Kepada kalian Lihat saja di modul Disitu sudah Saya Siapkan Kalian Ketikan materi Yang ada di modul tersebut Dan nanti Hasilnya Saya minta Kalian tunjukkan Kepada saya Baik Itulah Materi Kita pada Hari ini Tentang Pengolah kata Sedikit Tapi Saya berharap Ini bermanfaat Buat Kalian Tetap Jaga Kondisi Kesehatan Di masa Pandemi Saat ini Jangan Merasa Kalian itu Kuat Karena kita Tidak pernah tahu Di luaran sana Virus Akan selalu Menghinggapi kita Tetap Semangat Belajar Dan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Ramadan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati